Intro RCL 95,7 kami ada bersama anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat RCL Kembali lagi bersama kami Lian Loren Dan kalian bertugas pada hari ini Dan kali ini kita berkunjung Kita tahu sendiri bahwa Di kebupatan Sukabumi ini Terdapat banyak potensi yang dimiliki Salah satunya adalah dari setor UMKM Dan salah satunya juga ini ada Ibu yang sangat tangguh Kenapa tangguh? Karena beliau juga Untuk cerita ini Sudah melakukan usaha ini Kurang lebih selama 15 tahun Selama 15 tahun Ada ibu Ibu dari Wilayah Ini Burmas Cisaat Cisaat, Bangkalaya, Bebaka Ini ada ibu Rita Semoga kemenu Buna Chandra Dewit Semoga kemenu Semoga kemenu sejak kapan sih memulai usaha telur aslinya sejak 15 tahun awal mulanya saya belajar dari perkumpulan dan wanita buru-buru SMK Negeri 1 nah dari situ kenapa kok saya nggak bisa usaha sendiri menghasilkan ruang sendiri ada dimulailah dari situ dari besarnya 50 biji di amplas dulu eh lama-lama tak ingin membesar jadi kalau udah banyak itu enggak perlu di amplas lagi ya kita renang aja pakai situ begitu kalau datang kita cuci dulu kita cuci udah udah dicuci kita renang pakai baka merah atau abu gosok dicampur pakai garam dari garam dikasih air seperti kita mengadun terigu gitu udahnya kita bulat-bulatin ke telur di berarti ini aku gosok ditempel di telur ya kita masukkan ke disusuri dalam ember ember cetabutnya kita susun dalam satu ember cetabutnya besar itu itu sekitar 150-200 butir masuk disitu-besar banget ya saya bisa mencapai seminggu itu bisa mencapai 2000 butir Wow 2000 betir telur ya dalam seminggu setelah usia dua minggu atau tiga minggu itu sih kalau direndam kita angkat ya nanti kita angkat direndam lah pakai air situ jadi sebelumnya enggak perlu di amplas lagi Oh karena pakai air situ kita cuci mana setelah cuci udah rapi baru kita kukus oh dikukus ya dikukus selama ya kalau kurang lebih 200 minggu selama nah tiga jaman dikukusnya ya semakin lama semakin bagus sedikit prosesnya buat prosesnya tuh memang ini masih manual juga ya masih manual dan memang kenapa harganya berbeda daripada telur ini karena ini proses pembuatannya juga luar biasa ya Bu ya kalau boleh tahu Bu kalau ibu mendapatkan telur ini kan telur bebek berarti ya telur bebek asli oke mendapatkan telur bebek ini dari mana Bu Apakah memang ibu mencari ke para petani-petani tulur ataupun juga petani yang memang sudah berbiasa bisa bekerjasama dengan ibu ya saya dulu mencari mencari langganan nah sekarang asal agak pulang pasti ada telur oke lagi musim masih diantar Oh jadi udah diantar sendiri ya sekarang ya kalau tidak perlu kita mencari tinggal telepon karena sudah orang-orang udah tahu bahwa seluruh asin itu produk saya di mana di sini ya untuk namanya biaya sendiri dia yang dikeluarkan sampai semua produksi itu boleh kira-kira tuh sebesarannya sepertinya lu nah kita kudu modal tiga kali lipat ya bisa mencapai 5-7 jutaan lebih banyak begitu itu satu kali produksi segitu ya satu kali produksi ya segitu oke berarti memang udah kuat banget ya telur asin itu modalnya dan juga memang kalau telur asin ini kan agak sedikit langka itu ya Iya kalau yang membuat telur asin ini biar awet itu seperti kan kadang-kadang kita saya seconten saya juga suka telur asin gitu makan-makan nggak usah pakai apa kok pakai telur asin juga udah enak nah kan ada yang namanya telur asin katanya ada yang cepat cepat basi atau cepat bau itu penyebabnya apa Bu apa yang menyebabkan pembeda itu antara telur asin yang bagus ataupun yang tidak yaitu tadi cara mengutusnya semakin lama dia semakin bagus oh berarti itu kurang lama kan ya kalau yang membaik fitur oke masih basah kalau tahannya berapa lama buat telur asin bisa dua minggu ya oke cepat sepuluh hari oke Bu ini kan saya udah lihat kematan-kematan ini cantik banget ya ini ada telur asin orang-orang juga nggak usah di apa-apain kalau untuk ini itu telur asin nggak mungkin telurnya mentah gitu ya ini ada namanya PKL telur asin ini ada anak-anak tersendiri nggak sih Bu ada ceritanya dulu saya pernikahan usia 8 tahun belum punya penuliman kalau sudah punya satu terus sampai akhirnya tiga tahun satu tiga tahun satu gitu punya anak-anak punya anak tiga nah dari asal PKL itu kalau P nya itu Putri Kanya Lana Kiki Kanya Lnya Lana Putri Kiki Lana hehehe Putri Kiki Lana oke ini namanya PKL dan ini juga sudah lengkap ya selamatnya enggak usah khawatir karena ini juga udah halal ada izin PRT nya juga jadi jadi memang ini sudah lengkap sekali ya Bu ya Nah kalau untuk dari eh harganya sendiri Bu harga segini itu jual berapa nih Bu apakah memang kalau berbeda untuk harga ee retail kan beda ya berarti ibu masukin pemasaran kemana lalu juga misalnya harganya berapa atau sebagainya kalau untuk dijual lagi itu dari saya tiga ribu empat ratu ini juga sudah masuk ya Nah kalau untuk varian ibu ternyata selain telur aslin ini juga tadi ada yang menarik ini ada yang namanya kerupuk telur aslin ini gimana sih telur aslin bisa jadi kerupuk gini Bu nah awalnya itu kerupuk telur telur yang masih bagus juga sih ya dicampur sama acik tapioca terus diadun jadi dipisahin namanya kuning yang putih oh kuning yang putihnya bisa sebenarnya dipukus sudah dipukus kita masukin kulkas sebentar baru dipotong-potong dengan jemur oh ini paling seperti membuat kerupuk gitu ya cuman ini lucu karena bisa si kuningnya tuh bisa sampai di tengah-tengah gitu ini kan kirain aku tuh telurnya dipotong gitu aku dikeringin ternyata memang ini ada varian juga kalau untuk harga ini ibu harganya berapa Bu? per satu masanya 10 ribu oh 10 ribu ini ekonomis juga ya buat makan siang gitu oke ibu apa namanya kalau tadi kan ibu malah pemasaran ya ke pemasarannya ke bazar kalau untuk ke tokoh-tokoh-tokoh sualayan juga udah masuk? udah, udah, udah masuk ya oke berarti memang ini udah promosinya sudah sampai ke sualayan gitu ya lalu kalau untuk Dedeh Karagasa sendiri Bu? ada dukungan nggak Bu? dari pemerintah keupatan suami terutama dari DKUKM ya dalam hal ini ke usaha atau kasian yang ibu miliki? ada dukungannya dari Buna gitu oke luar biasa ya oke ibu ada satu lagi Bu kalau mau pesen kemana nih Bu? kan ini tuh adanya di daerah babakan ya nah kalau yang jauh nih Bu kalau orangnya jauh pengen pesen telur AC pengen langsung ke ibu gitu di pesennya misalnya untuk partai yang banyak gitu yang partai serbu telur, berbu telur itu boleh pesennya kemana Bu? boleh disebutin? pesennya? oke ya saya ajak ke penghubungi babakan damai dengan nomor WF 08 57 20 84 22 16 nah disini juga ada nomornya ya oke itu disebutin 08 08 57 20 84 22 16 untuk pemesanan telur ya jadi kalau pemesanannya harus H min berapa Bu? kalau misalnya mau digunakan ya betul paling tidak 3 hari sebelumnya paling tidak 3 hari sebelumnya jadi untuk yang mau mesen sahabat ASL itu harus H min 3 ya jadi jangan H min 1 entah pokoknya nanti ngukusnya gak lama ya betul-betul betul oke Bu setiap pertanyaan terakhir Bu ada pesan ataupun harapan Bu bagi usaha yang ibu miliki ataupun juga ada yang harus disampaikan kepada masyarakat yang ada di tempat yang sebelumnya ya gimana ya usaha gini kadang maju mundur ya mencari modal yang itu kalau mencari konsumen atau mencari tempat penitipan ada aja cuman kendalanya di modal oke modal yang pertama ya apalagi saya hidup sendiri ini bukan sendiri bukan sempat antara gitu ya suka sedih saya ya kan dengar ya mungkin nanti juga ada data yang terkait juga membantu para pelaku OMKM menaungi ya bagaimana OMKM ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi dan juga bisa mengangkat perekonomian semua masyarakat bukan suka bumi ibu terima kasih waktunya ibu mudah-mudahan berusaha ibu berjalan dengan lancat tetap semangat mesebut sekarang udah sendiri ya Bu semangat ya semangat karena ini keluar asin ini salah satu yang terbaik di suka bumi juga dan sahabat RCL juga harus membeli ngeborong pesannya langsung ke Ibu Rita aja ya ke Ibu Rita jadi tersedia kalaupun bingung kemana-mana tanya aja ke tim RCL atau ke tim KAMI TV boleh ditanya pengen keluar asin kemana nanti masih diketahui oke ibu Rita terima kasih bersamaannya Sampai RCL kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan dan juga di tempat yang lain di RCL kami ada bersamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax